PURNA 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 Pemimpin langsung oleh Kapol Resmerangin, Wisuda Purna tahun 2022 ini diikuti oleh 5 Purnawirawan Polri. Dari jumlah tersebut terdapat sosok pria yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kanet provos Polsek Tabir Ulu, yaitu Bribka Ahmad Fahmi. Selain itu, juga terdapat 4 orang lainnya. Mereka adalah AKP Yusuf, AKP Adli, Ibtu Dasmuni, dan Ibtu Kosmadi. Selain pernah bertugas menjadi kanet provos, Ahmad Fahmi juga hingga kini masih dipercaya menjadi pimpinan tertinggi di Kooperasi Perkasa Nalotantan Merangin, Jambi. Fahmi merupakan lulusan tamtama Angkatan 1999, masa tugas 27 Januari 2000 sampai dengan 1 Oktober 2021. Sebelum ditugaskan di tanah kelahirannya di Kabupaten Merangin, Jambi, telah banyak malang melintang di penugasan di sejumlah daerah di Indonesia seperti di Aceh. Ia memilih pensiun dini dari Polri demi tugas mulia memperjuangkan nasib petani melalui Kooperasi Perkasa Nalotantan yang telah ia rintis sejak tahun 2017 lalu. Dari Kabupaten Merangin, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!